selamat menikmati pemimpin yang adil berarti kesimpulannya Ustaz pemimpin itu cerminan rakyat bukan rakyat cerminan pemimpin jadi jangan suka menyalahkan pemimpin kalau kita masih berbuat dholim maka jadilah kita orang yang soleh rumah tangga keluarga yang soleh masyarakat yang soleh Allah akan berikan kepada kita pemimpin yang soleh memangnya ada dalil yang berbicara ini ada Allah berfirman di surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 129 demikianlah kata Allah kami jadikan sebagian orang-orang yang dholim itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka kerjakan apa yang mereka usahakan berarti kalau begitu kalau rakyatnya soleh Allah akan berikan pemimpin yang soleh sebaliknya kalau rakyatnya dholim Allah akan berikan pemimpin yang dholim selamat menikmati 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 selamat menikmati